Intro Teluk Bayur Bangkit kembali menghadirkan serial Teluk Bayur Bangkit hadir di negeri sendiri. Sinergi keahlian Teluk Bayur Bangkit bersama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menyiapkan Politeknik Pelayaran Sumbar menuju sekolah pelayaran terpilih di Indonesia. Setelah sebelumnya Teluk Bayur Bangkit menghadirkan sejumlah program untuk negeri. Sekarang Teluk Bayur Bangkit sinergi keahlian bersama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menuju sekolah pelayaran terpilih di Indonesia. Pemikiran untuk menjadikan hal tersebut didasari atas enam hal, yakni hadirnya kampus besar dengan fasilitas terbaik untuk pengajaran ilmu pelayaran di daerah Tirampariaman, Sumatera Barat. Kampus yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan, kampus dengan tenaga pengajar kualitas tinggi serta tersedia para praktisi kemaritiman seperti pelayaran, logistik, pelabuhan, angkutan, dan galangan serta dukungan dari pemerintah daerah setempat. Tindak lanjut dari penyiapan tujuan sinergi keahlian tersebut adalah dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman antara peliru dua cabang Teluk Bayur dengan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tentang pengembangan SDM di bidang transportasi laut yang membuat program aksi untuk mewujudkan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menuju sekolah pelayaran terpilih di Indonesia. Hari ini kami Teluk Bayur Bangkit meluncurkan lagi serial kami yang berikutnya ini adalah Teluk Bayur Bangkit Sinergi Keahlian Keahlian yang kita sinergikan antara Teluk Bayur Bangkit dengan sekolah hebat ini Politeknik Pelayaran Sumatera Barat kami ingin menjadikan sekolah ini menjadi sekolah pelayaran terpilih di Indonesia karena fasilitas itu demikian luar biasa sekali laboratoriumnya hebat sekali ruang simulatornya sangat modern sekali sehingga kita ingin membagi potensi yang masing-masing kita miliki Teluk Bayur akan kita jadikan sebagai laboratorium tempat pratikum para taruna-taruna di sini bisa mereka langsung melaksanakan pekerjaan itu secara nyata dari ilmu yang sudah mereka peluang di sekolah ini untuk mereka praktekkan di lapangan Acara penandatangan Nota Kesepawan ini juga disaksikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Praikno diharapkan dengan apa yang dilakukan oleh Teluk Bayur Bangkit ini dalam setelah Teluk Bayur Bangkit hadir untuk negari sendiri ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pelayaran di tanah air Dengan adanya MOU kita akan tingkatkan terus kualitas anak-anak bangsa ini ini adalah merupakan kepedulian pemerintah pusat untuk meningkatkan kompetensi mereka keahlian mereka supaya mereka ini punya keahlian setara dengan dunia antarasural Dari Padang, Budi Selandar, AINIS melaporkan